Hai Sobat Candu Masak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini saya akan membagikan resep sup krim jagung. Menu ini cocok untuk sarapan pagi dan bisa juga menjadi alternatif hidangan saat cuaca sedang dingin dan hujan. Sup krim jagung ini memiliki rasa yang gurih dan lembut di lidah. Selain enak dan sehat, sup krim jagung ini juga mudah dibuat. Agar Sobat tidak penasaran, simak terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Bahan-bahan yang dibutuhkan 1 buah jagung manis yang sudah saya sisir 700 ml susu cair, boleh pakai merek apa saja 2 sendok makan mentega Berikutnya, 2 sendok makan tepung terigu 1,4 siung bawang bombay Selanjutnya, 1 sendok teh kaldu bubuk 1,5 sendok teh garam Dan 1,5 sendok teh merica Untuk cara pembuatan Yang pertama, iris bawang bombay Iris tipis Lalu, cincang kasar bawang bombay Selanjutnya, panaskan panci Kemudian lelehkan mentega Berikutnya, masukkan bawang bombay Yang sudah dicincang Masak hingga matang Jangan sampai warnanya coklat ya Setelah bawang bombay Setelah bawang bombaynya matang Kemudian masukkan tepung terigu Masak sebentar Lalu, tambahkan susu cair full cream Aduk terus Agar tepungnya tidak mengumpal ya sobat Selanjutnya, masukkan jagung Lalu, aduk kembali Jangan lupa Tambahkan garam, merica, dan kaldu bubuk Lalu, aduk hingga Semua tercampur rata Sudah mulai berbentuk krim ya sobat Nah, kalau sudah ada gelembung-gelembung seperti ini Tandanya sudah matang ya sobat Matikan api kompor Dan sup krim jagung Siap disajikan Nah, ini dia sobat Subkrim janggung Siap dinikmati Gimana? Gampang kan sobat Cara membuatnya? Jangan lupa cobain di rumah ya Rasanya enak Gurih Dan lembut di lidah Kalau sobat suka videonya Jangan lupa like Comment Dan subscribe Nyalakan juga loncengnya Agar sobat tidak ketinggalan Resep-resep berikutnya Semoga bermanfaat ya Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa